Intro Warga korban banjir di desa Lojejer Tanjung Rejo dan desa Ampel kecamatan Wuluhan Jember yang mayoritas sebagai petani mulai beraktifitas menyelamatkan gabah padi hasil panen mereka yang basah di terjang banjir beberapa waktu lalu pasalnya banjir yang bertepatan dengan musim panen padi saat ini sempat menerjang dan merendam tumpukan padi yang siap dikeringkan maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar warga pun harus memilih dan memilah dengan cara pengeringan untuk menyelamatkan gabah padinya agar dapat digiling menjadi beras dengan kondisi yang dialami petani saat ini pasca banjir petani mengalami kerugian cukup besar lantaran padi yang sudah kering ini menjadi basah lagi dan di samping itu juga padinya banyak yang hilang terbawa aliran air apa yang dialami oleh sejumlah petani yang kini menjadi korban banjir beberapa waktu lalu berharap pemerintah bisa memberi bantuan agar petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar dari buluhan Bambang Sugiarto Jombar 1 TV melaporkan